Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 3. Tapi untuk Zener ni, dia purposely on the breakdown ataupun dekat reverse region ni, reverse breakdown ni, dia tidak lagi bergantung pada sama dengan silikon ataupun juminium. Maksud dia kalau kita gunakan silikon, katakan adakah dia specific to value ataupun kita gunakan juminium, dia akan jadi satu value voltage. Tidak. So nilai VZ ni atau wave breakdown ni wave breakdown, dia hanya bergantung pada dia punya doping level dia punya ratio level tu lah banyak sikit lah sebagainya. Itu yang akan bukan lagi jenis semasa silikon ataupun juminium eh So major application dia tu as an output difference eh. Ini dalam voltage power supply, thermometer regulator etc So the point at which the Zener diode triggers the current to flow through the diode can be very accurately control Less than 1% in the current stage of the disseminated conductor construction giving the diode a speed-speed Zener breakdown voltage VZ For example 4.375Y and etc. This Zener breakdown voltage on the IV curve is almost the vertical strength. Yang saya cakap tadi lah Okay VZ tu breakdown pada reverse tu dia adalah sangat tepat eh dan dia tidak bergantung pada sebenarnya silikon ataupun juminium sahaja tapi dia lebih kepada doping stage ataupun doping level dia. Okay. Itu yang akan menentukan berapa ni. So demik kita boleh kalau kalau kita construct apa masa construction dia punya ataupun masa buat dia punya Zener diode ni kita boleh tentukan dia punya berapa output yang kita eh dan dia ada nilai VZ dia punya berapa output dia dan dia ada nilai current yang kita kena tahu ataupun kita kena control. Demik dia ada minimum current berapa yang diberi muka operating ataupun maximum current dan dia akan stop operating. Ini kita panggil high apa operating current dia ya. Kita tak nak dia terlalu besar ataupun dia terlalu kecil sebab kita nak dalam region ni. So kawasan yang mana dia operating ni kita panggil sebagai operating current ya. ni simbol diode seperti mana diode biasa cuma dia ada simbol tanda depan tanda belakang ni tonet sikit ya. Sometimes a current that produce a constant output voltage while operating from variable supply voltage is needed. Sub circuit is called voltage regulator ni yang kita akan mencang detail lah. So the Zener diode has a breakdown voltage equal to desired output ya. Breakdown voltage tu lah output yang kita nak sebagai voltage regulator. eh. So the resistor limit the diode current tu asal value so that the Zener diode does not update. So kalau kita tak letak resistor ni. Ini contoh simple power regulator eh. So kalau kita tak letak resistor ni apa jadi current ni akan jadi terlalu besar kalau kita ubah-ubah variable ni pada value yang besar lah. So untuk kita control dia punya current supaya tak menlebih capacity ataupun dia punya limit bagi diode ni kita kena letakkan resistor ni. Bergantung lah berapa nilai dia punya limit kat sini. Ok. Contoh dia kat sini eh. Ok. Stabilized power supply is required to produce a 12 volt from a 12 volt power supply source. So the maximum power rating is 2.5. Ok. Kita ada satu power supply set daripada 12 volt tapi kita nak supaya output tu jadi 5 volt. Ni output dia lah Vout. Ok. VSS dia supply dia dari belah tu. Dan dia punya rating dia maksudnya dia punya apa yang capacity bagi jayat tu is power dia punya power dia. So berapakah nilai power rating yang ni pelastik power ni daripada ohm law eh sorry energy tu power sorry P is equal to IB. Ok. So yang tu dia punya high current yang kita nak is equal to P over V lah. Mana ni. So P kita 2 volt waktu kita 5 volt kita dapat 400 mA. I mean ini maximum current yang boleh dibenarkan ataupun yang mampu ditampung oleh dayut ni lah dayut yang dikata 2 volt over rating ni. I mean kalau kita bagi current lebih besar dia akan over rating kebakaran atau sebegini lah dia rosak eh. So untuk kita control tu itu capacity dia so kita bila kita buat sikit macam ni kita nak control dia kita kena letak resistor dia. Sebab apa ni lah resistor tu so dia minimum value minimum I mean lebih besar lebih bagus. Kalau kurang I mean current dia akan lebih besar sebab dia berkada P apa BIR kan kalau current tinggi register rendah dan sebagainya lah untuk berregister rendah current tinggi. So kita nak tentukan berapa ni register yang kita perlukan supaya dia hanya mengalihkan up to 400 mA. Ok. So ini dapat daripada sikit ni lah so kalau saya boleh kena sikit sikit ni saya drawing ok ni sikit tadi eh so kita ada diode kita ada resistor dan kita ada supply dia positive negative so ini normal sikit ataupun normal current dia kalau eh sorry ini yang baru eh kalau normal current dia sepatutnya dia akan jadi sorry mana tadi saya lukai ni merah so katakan ni normal current ini yang merah ni ok yang merah ni adalah dia punya arus yang biasa eh arus yang biasa maksud dia arus yang akan mengalih kalau berdasarkan yang apa yang kita faham current ni mengalih daripada positive to negative ok so ini positive dia ini negative dia so that means normal dia sekarang akan mengalih dia positive akan ikut resistor akan lalu loop yang ikut jam lah tapi dalam kes kan sebab zener diode dia operating in reverse bias that means yang merah ni tak akan sebab apa sebab dia dia lalu sini dia akan bertemu dengan diode ni diode dalam reverse so that means dia akan under blocking so that means yang merah ni tak akan berlaku so hanya yang berlaku is in reverse iaitu current yang reverse bila reverse current akan ke sini so ini akan mengalih ok terbarulah dia ada arus air yang mengalih tu saya simbol kat sini sebagai izak alright so dengan tu kalau kita identify setiap komponen dia kita ada vss supply dia voltage supply dan kita ada vrz voltage melalui resistor tu kalau dalam yang mana tadi dia rs lah ok dan kita ada vd adalah voltage pada apa nama tu diode so kalau kita totalkan tu gunakan ohm law total e ataupun total dge sama dengan total voltage ok so kita ada total e satu je vss dan kita ada dua voltage vrz dengan v oh ataupun vrs lah mana-mana pun ni bagaimana yang ni dan kalau kita selesaikan dia ataupun kita elaboratekan dia kita akan dapat izak rz vd vd tak perlu cari dia punya i sebab dia memang ada specific nilai dia tapi vrz sebab dia adalah voltage sebabkan oleh current yang mengalir kita kena cari current dia current yang mengalir adalah rz kat sini so izak rz selesaikan kita akan dapat rz dia berapa rz adalah r yang kita perlukan ataupun dalam nota tadi kita kata rs so vrs tolak vd over izak yang ni so vrs tolak vz tolak izak equal to dapat nilai tolak 5 bagi so ini nilai resistor yang kita perlukan minimum supaya current tak melebihi 400 lebih besar lebih bagus kalau kurang current akan lebih lagi ok next dia kata what is the load current IL if the load resistor of 1k ni 1k ohm is connected kalau zener berapa kalau berapa nilai current IL if the load resistor 1k is connected ok so is connected tu maksudnya yang ni lah so kita connect macam ni so tadi kita dah ada ini sahaja sekarang ni kita connect kepada satu resistor dekat output output tadi sebenarnya kalau kita tengok yang asal ni walaupun dia ada Vout Vout ni sebenarnya tak ada nilai lagi yang ada adalah VD V pada diode Vout ni dia hanya ada nilai bila kita sambungkan load dia macam kamu punya power supply ataupun kamu punya charger telefon kalau charger telefon kita ada 5 group pun tulikan dia punya output maximum dia so once kamu on tapi selagi kamu tak sambungkan kepada device kamu yang pun ke tablet ke so dia tak akan ada output voltage walaupun dia boleh keluarkan output nilai output dia ada itu nilai BD ni lah tapi selagi tak sama kepada load dia tak ada nilai output so dalam case sekarang kita sambung dengan output seperti mana yang ni tadi lah so kita sambung output ni load dia RL ni tadi berapa 1K so dia cari berapakah nilai IL ni so kalau kamu perhatikan kalau yang tadi sebelum ni I dia 1 je iaitu IZ ni sahaja I yang daripada bateri kepada Zeman kepada apa resistor yang kesini tak ada arus sebab yang ni belum complete lagi so yang ni cuma ada satu loop dengan nilai arus yang sama tapi once kita sama dengan resistor kat sini so sekarang ni dah terpecah yang datang tadi IZ tidak lagi jadi IZ IZ cuma di tengah tapi akan IT ni sama dengan IZ yang tadilah ok IZ ni adalah I yang baru sebab IT ni dah pecah pada dua satu I yang melalui Zena satu I yang melalui load yang baru ok sama juga kalau kamu ambil di sebelah sini ini daripada kecoh KCL saya tak ingat KCL I in sama dengan I out ok so I in kita I total ni sama dengan kalau kamu confused saya boleh conteng sikit I total ni I total sama dengan IZ before IZ macam mana saya kata IZ without load tadi yang asal tadilah ok IT ni IT ni sama dengan IZ yang ini ok sudah sebelum dia load tapi bila dia load so dia dah jadi macam inilah dia pecah kepada IZ baru dengan IL ok kalau kamu selesaikan dapatlah pada dalam case sekarang dia nak soalan nak tanya berapakah nilai IL ni I yang melalui load baru ni ini daripada omla VIR so dapatlah IR I sama dengan VR RL V O U R L ok ini sambung dengan yang ni lah dapat I BZ kita adalah 5V ni sambung dengan output bagi RL sama dengan 1000 dapat 5V and then sekarang berapakah nilai IZ yang baru IZ yang baru add float IZ yang ni lah IZ adalah I yang tengah ni IZ baru ni IZ baru ok IZ baru boleh guna equation ni IA sama dengan IO maka kamu akan dapatlah IZ sama dengan IT tolak IL IT sama dengan I yang awal tadi sebelum ada load IL adalah yang kita cari tadi di sini kita dapatlah IZ sama dengan nilai ni lah ok untuk kaedah macam mana kita kalau very simple punya power supply ataupun regulator gunakan jenai diod setelah lagi kaedah kita boleh gunakan yang tentukan output kita satu jenai dayak punya sikit kita gunakan load line kalau sekiranya kita dia pergi curve lah ok kalau tak ada curve tak boleh buat contohnya yang ni kita dia pergi given IV curve the current as above resistor 1k yang ni lah ada oh sorry R ni 1k find the output voltage we owe when the variable supply is in the load yang ni dia tak sambung lagi kepada output load tak ada cuma dalam ni yang ni sahaja kita ubah VSS ada 2 keadaan VSS pertama 15V VSS 20V so berapa kan nilai Vout yang kita boleh dapat daripada daya kita ni ok so gunakan omlaw as apa nama ni load line analysis ingat lagi load line kita cair V0 I0 ataupun VD0 dengan ID0 so untuk kes pertama untuk 50V cari yang dimana nilai ID0 dia eh VD0 dia kita akan dapat ID dan dapat cari ID0 kita dapat VD ok 2 tu kita sambungkan kita dapat dia punya load line intercept itulah output dia kalau ikut ini lebih kurang 10V ni eh output dia 10V sama juga untuk kes satu lagi 20V cari dia punya keadaan dimana ID kosong ni dapat lebih kurang 20V load negative dan VD kosong dapat lebih kurang berapa saya pun tak tengok tertinggal ni kalau kita cuba cek sikit so dapat akan load line intercept and itulah dia punya output dia lebih kurang negative ok so itu dua kaedah macam mana kita boleh tukar output bagi zinodayat sama dia gunakan load analysis yang ni tadi load analysis ataupun kita gunakan load line eh kita sikit dapat ok ok so yang ni untuk contoh yang ni saya minta kamu cuba sendiri tiba-tiba ni saya tak ajar langat tapi kamu boleh cuba cubalah sebenarnya tak susah mana pun saya tak nak apa sintuh versatil benda ni ok yang terakhir kita masuk chapter ni is pasal power supply dia punya application untuk zinoday ok power supply saya macam ni generally power supply consist of four parts as above kita ada transformer rectifier filter regulator load tapi sebenarnya nilai jadi 5 so load ni sebenarnya tak kira sangat lah ok sebab dia as optional tak ada pun sebenarnya yang ni dah complete load tu sebagai akan punya handphone kan handphone ke ipad dia kalau akan mencarj dekat charger tu without dia punya handphone pun sebenarnya charger tu dia ada output berdasarkan apa yang dia tentukan lah ok so yang pertama kita ada transformer to decrease or increase step up step down ni kemudian belajar dulu rectifier consist of dial function to convert DC to AC eh sorry AC to DC ok rectifier ni dia tugas dia untuk tukar AC to DC untuk dia macam ni lebih kurang ada 4 kaki dan dia akan ada 2 labeling satu label code dia code ni menentukan berapa nilai inilah apa yang dia punya capacity apa dia punya apa dia punya limit-limit dia code dia standard lah bila ada code ni kamu boleh check apa dia punya function dia atau itu punya character dia and yang pentingnya kat sini ialah berapa kan apa kan tanda positive negative ni ada 2 pasang ni ada positive negative ada 2 pasang kaki lagi tak ada tanda yang positive negative maksud dia ini yang akan keluar kepada ataupun sambung kepada DC sebab DC dia ada positive negative tapi kalau yang tak ada tanda ni adalah yang sambung kepada AC sebab apa sebab AC ni sentiasa terus naik dia punya polarity berubah ok so ini adalah 2 kaki ni yang tak ada tanda adalah untuk AC yang ada tanda positive negative adalah untuk DC cara sambung dia macam ni lah ok yang ni positive ni negative so ni akan soalnya ni lagi dia positif ini yang sambungannya yang tak ada tanda yang sambung kepada load ni adalah yang ada tanda positive negative ni ada tanda positive ada tanda negative tapi yang ni tak ada positive negative walaupun sini ada positive negative sebab dia setiasa turun naik ataupun bertukar alternate dia tak adalah tanda negative so macam mana dia punya diode ni functioning kita as a figure above when sine wave is voltage flows through the diode the positive voltage part is allowed flows but negative voltage is suppressed and the result is positive half wave output is in figure ok so satu diode bila kita satu arus tu lalu so dia akan block yang positive dan akan benarkan yang negative sorry akan benarkan yang positive yang akan blocking yang negative ok dan kita tahu dia adalah ada positive cycle ada negative cycle so when the input voltage is automation the power current flows from transformer through 2, 1, 4 and come back to transformer ni dia punya flora sini 2, 1 load 4 and 3 batal balik ok dan ada satu cycle dia kata dia kata nak go through 2, 4 and 3 because those layers are insulated at the time of yeah so bila dia 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 ada ketikanya point yang tu tak boleh lalu so dia boleh lalu ada 4 ada 3 3 dia boleh 4 3 pergi output tapi 4 3 1 eh sorry 4 3 1 boleh 4 3 2 tak boleh sebab dia ada blocking ok so 4 1 2 boleh so dia ada ketikanya dia ada block setikanya dia akan menggunakan itu bergantung pada cycle lah positive atau negative so when the negative alternation current flow through 3 1 load 4 and 4 2 and come back to transformers the current cannot load shortcut 3 1 2 or 3 4 2 because those dial are insulated at the reverse as positive and negative alternation of the current always goes out and goes in through the same terminal as in figure 4 5 so however the output voltage drop and the load is full and the load is full wave DC as in figure above so this voltage is still not pure and current will cause still container component called a ripple ok so so kalau positive cycle dia akan dapat ini kalau saya boleh tunjukkan saya punya gambar warna seluruhannya ok seluruhannya right so ini full wave ok that means sekarang ini yang keluar dari AC dia melalui yang first cycle dia akan yang positive cycle dia akan menaikan yang positive saja yang negative dia akan potong dan kalau di negative cycle dia akan menggunakan negative saja yang positive cycle positive cycle dia akan apa dia akan tutup lah ataupun dia akan block dan combination dari itu kita akan ada bila dua keseluruhan cycle itu digabungkan kita akan dapat seperti inilah ini positif ini negatif ini positif tapi semua dalam positif yang cycle negatif tadi dah jadi cycle soalannya dah jadi value positif ok keseluruhan dia lah itu bila kita kombangkan dua-dua apa nama tu positive cycle dengan negative cycle so bentuk yang ni tadi yang ni tadi lah yang ni ini kita panggil full wave tapi dia dah consider sebagai DC dah kira direct current cuma dia belum pure DC sebab apa sebab dia ripple ni lah ada gelombang-gelombang lagi tapi DC consider dia dah dalam bentuk DC untuk buang gelombang ni kita perlukan apa yang dia panggil sebagai filter dalam kita gunakan capacitor function dia to print out voltage ni gambar capacitor dia maklum ok so nilai voltage ataupun nilai capacitor ni akan menutupkan besar ataupun kecil nya tenaga yang boleh disimpan since there is not since the rectifier is not pure direct current and still contain the component of call as a ripple so to remove the ripple the capacitor is used so kita tahu it's an energy device storage so they are take charge or charging and then later deliver the charge to the load discharge when the rectifiers are producing peak load peak output load current is flowing and the capacitor is charging later when the rectifier output drop of capacitor discharge and finish the load current so since the current through the load has been maintained the voltage across the load will also be maintained as well and this is why the output voltage waveform shows less visible as in figure below ok and then constant T boleh cari dengan cari kita daripada RCR nilai resistor si nilai kapasiti dia berapa kita tahu akan tahu nilai T besar 10 point kamu dah belajar pasal wave so ini yang berlaku so bila dia positive dia charging bila negative dia akan discharging campur dengan apa yang negative negative yang dijadikan apa negative cycle tadi yang kita buat kata kita discharge itu ini nilai kita discharging dia akan fill in a blank soalannya dia akan dapat pelombang di atas ni sahaja seperti mana yang ni ok kalau saya juga tunjuk ok alright so yang garisan ni maksudnya ketika dia discharging ketika yang ini dia akan charging charging lepas tu dia akan discharging discharging and finally dia akan dapat bentuk pelombang soalannya macam ni dia akan hilangkan yang kerf kerf bawah ni so jadilah bentuk seperti mana so inilah gisi current yang hampir ripple dia hilang tapi masih ada ripple lagi bergantung lah kalau kita punya nilai kapasitor tu cukup besar kita tahu berapa nilai yang sepatutnya katakan kita akan dapat betul-betul straight line tapi biasanya dia tak akan dapat dia setidak ada lagi yang minor ripple tu so untuk garisan lurus DC so apa kita buat kita kena pembahinkan dengan ataupun kita gabungkan dengan regulate yang kita belajar sebelum ni lah dia adalah xenodiod yang kita belajar yang kita discuss tadi ataupun kita gunakan special IC kalau kita gunakan xenodiod kita tahulah ni bentuk xenodiod tadi tapi kalau gunakan IC 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 saya pun lupa ni voltage voltage untuk regulator voltage IC ni dia bentuk sekejap ni bentuk contoh dia regulator IC regulator ok dia ada tiga kaki ni dia ada kode dia contoh dia kat atas ni L7805 CV berbaba-baba ikutlah bergantung pada siapa yang buat yang macam ni ST ni maksud dia yang manufacturer dia kalau ada katakan Texas instrument dia lain sikit kode dia ok ini manufacturer and ini dia punya kode untuk IC ni berdasarkan manufacturer ni so kalau ikut ni 7805 ni maksud dia 78 ni adalah untuk regulator 05 output dia berapa kalau 05 5 output kalau 1 2 2 1 kosong 10 dan sebagainya ok ni yang biasa lah 3 kaki ni regulator dan 3 kaki ni nanti kita akan discuss dalam chapter akan datang iaitu 1 adalah untuk base 1 untuk collector 1 untuk emitter funksion dia ok itu kalau IC lah kalau diet kita discuss tadi lah dia adjust macam satu alkaline ni dia panggil ni aduh gunak bulat je ni kan pipih ni dia macam bentuk resistor so 2 regulate means adjust something to function accurately therefore regulator is used to provide a constant or regulator DCU voltage to function ni kita nak regulate kita tetapkan satu value sebab biasanya kalau yang ni tadi dia akan turun naik within this range ni mungkin dia dah katakan dia nilai dia katakan mungkin antara 5.015 5.4905 kecil 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 0.0 something word jadi dia akan setiap turun naik jadi regulator ni kita akan cut semua yang kecil kecil tu kita akan make sure dia pada satu value katakan kita nak tetapkan macam dia tadi kita gunakan ni 7805 mean dia akan fix pada 5 word mean bila 5 word gelombang ni akan jadi betul-betul yang tadi so yang ni instead of dia jadi gerisan pipih yang ni dia akan jadi gerisan yang seolah-olahnya saya lukis satu gerisan lurus sahaja ok so lurus ni maybe katakan nilai dia 5 ok yang merah ni adalah yang regulated value inilah yang kita regulatkan berdasarkan kita gunakan IC ataupun memakan dia punya ok yang merah ni lah yang yang tadi sebelum ada regulator tapi once kita dah ada regulator dia akan keluar sebagai satu gerisan lurus sahaja dengan value yang bergantung pada whatever regulator kita punya nilai lah ok yang power supply output voltage tends to change ni sepatutnya satu ayat as the load of the power supply changes output biasanya akan sentiasa turun naik ok lepas tu kalau kamu tengok kita punya power ni kalau kita tengok sebenarnya sentiasa berlingkir dari AC lepas tu kita perlukan satu power supply satu lagi voltage regulator ok so this unstable voltage can cause some electronic circuit to operate improperly to stable the voltage output voltage power supply must be regulated so special special character of the xenodiod is the xenodiac effect yang kita dah diskal tadi ni lah xenodiac ni xenodiac ni lah vz ataupun v breakdown itulah output yang kita nakkan dan ini dia punya range operation dia ataupun dia punya range operating current dia yang saya katakan tadi kita tak nak terlalu besar ataupun tak nak terlalu kecil kita nak pada kawasan ni so as infigurable xenodiac effect is when the xenodiac reverse bias small current will flow through the diode at certain voltage large current will flow rapidly through the diode and this voltage is called xenodiac yang kita bincang itulah ok so ada dua topik kecil ni clip and clamper saya minta kamu baca sendiri ok tambahan lah ok ni tak masuk dalam kita punya test ataupun soalan akhir nanti sekadar untuk tambahan ok so dengan tu saya dah habiskan dah chapter 3 alhamdulillah so insyaallah kami kita akan sambung dalam chapter yang eh sorry ini chapter 2 diode nanti kita masuk chapter 3 yang lebih spesifik ataupun lebih detail lagi iaitu kita combine kan semua apa nama tu zina ni ataupun diode ni TNP eh P-type N-type untuk kita bentukkan apa yang kita panggil sebagai BJT bi-junction transistor kita combine kan 3 3 jenis PNP ataupun NPN dan bentuk apa yang itulah asas dia untuk transistor ok selesai bentuk dulu kita jumpa lagi insyaallah jaga diri jaga solar jaga semua kita punya covid ni cepat-cepat sampai akhir sama-sama ok jumpa lagi selesai komorong terlari nomorong selamat menikmati